Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Bella Hade dan pada kesempatan kali ini Bella Hade akan membagikan mempaat daun meniran bagi kesehatan tubuh apakah anda pernah menemui atau mendengar nama daun meniran tentu saja jika anda hidup dan berada di daerah yang sangat memperhatikan kesehatan alam dan lingkungan pasti tahu dan mengerti memang sebenarnya tanaman ini cukup mudah ditemui mudah didapat karena bisa tumbuh di iklim tropis jika masih merasa belum pernah mengerti atau menemui tanaman ini silahkan menanyakan pada orang tua anda sebenarnya tanaman meniran ini merupakan salah satu jenis tanaman semak keberadaannya cukup mudah ditemukan dan pada sekitar pekarangan rumah biasanya juga ada di sekitar tepi kampung sampai dengan dalam hutan bersemak meniran memang salah satu tanaman yang mudah tumbuh di daerah Indonesia tak heran jika anda sudah tidak asing dengan tanaman ini dari segi karakteristiknya tanaman meniran ini memiliki bentuk batang yang bulat biasanya jika dipegang bagian batangnya tidaklah kering melainkan basah tinggi batang yang satu tanaman ini bisa kurang lebih sekitar 50 cm jika dilihat dari bentuk dongnya memang seperti sirip-sirip yang banyak jumlah dari sirip tadi antara satu batang dengan yang lainnya selalu sama karena memang genap pada setiap tangkai daun meniran mempunyai jenis daun sirip yang mejemuk dan banyak selain karakter dari daunnya anda juga bisa mulai mengidentifikasi dari sisi yang lainnya misalnya adalah melalui bunga baik itu keadaan bunga atau tata letak bunga tanaman meniran ini memiliki letak bunga yang ada pada bagian ketiak daun biasanya menghadap ke arah bawah mempaat dari tanaman meniran jangan salah sangka jika semua perut hanya baik untuk kaki karena sejatinya kita paling banyak melihat semak dan rumput diinjak-injak misalnya adalah saat melihat pertandingan sepak bola karena tanaman meniran merupakan salah satu jenis tanaman semak yang penting dan berkasiat sebab tanaman ini memiliki banyak kegunaan dan manfaat terutama dalam bidang pengobatan dan kesehatan untuk berbagai jenis penyakit dan gangguan inilah beberapa manfaat dari daun meniran satu membantu memperkuat sistem imun berdasarkan hasil penelitian yang baru saja dilakukan tanaman meniran ini cukup baik untuk tubuh kita salah satunya adalah membantu dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita sebab dalam meniran terdapat sat yang membantu untuk merangsang aktivitas imunomodulator makanya jika ingin mendapatkan sistem imun tubuh yang kuat ada baiknya mengkonsumsi tanaman meniran ini secara teratur 2. resiko terimpeksi bakteri virus dan mikroba jahat seperti yang sudah disebutkan bahwa meniran ini cukup baik untuk tubuh kita ia memiliki kandungan yang membantu mempertahankan tubuh kita selalu sehat bahkan dalam tanaman meniran memiliki sat yang cukup baik untuk mendongkrak sistem imun sat tersebut dinamakan sebagai imunomodulator semakin baik kadar tingkat sistem imun seseorang maka resiko terkena penyakit juga lebih jarang karena setiap bakteri virus dan mikroba yang masuk ke dalam tubuh dimatikan oleh sistem imun ini makanya jika Anda ingin tetap sehat konsumsilah tanaman meniran dengan teratur 3. mengontrol kinerja sistem imun kadangkala tubuh kita terlalu banyak dipersir untuk mengerjakan berbagai hal sekaligus jadwal yang padat dan menumpuk mengharuskan tubuh untuk terus melakukan aktivitas padahal tubuh sudah lelah hal ini membuat sistem imun bekerja terlalu keras padahal seseorang memiliki batas maksimal sendiri-sendiri jika sampai jebol pertahanannya maka seseorang akan sakit namun berbeda kasusnya jika Anda kerap mengkonsumsi tanaman meniran karena ia memiliki sat yang bisa mengontrol sistem imun bekerja sehingga ketika sistem tubuh bekerja terlalu keras dan kuat sat yang ada dalam meniran akan mengontrol dengan cara menurunkan kinerjanya empat bisa menggantikan kinerja sistem imun sudah dijelaskan bahwa meniran bisa membantu untuk menurunkan kinerja dari sistem imun bahkan ketika sistem imun bekerja terlalu keras meniran bisa membantu untuk menggantikan posisi dengan sistem imun bagaimana caranya sistem imun yang kinerjanya sudah menurun tadi mampu membuat meniran mengeluarkan sat yang ada dalam kandungannya yakni berupa sat pelaponoid lalu sat ini bisa mengirimkan sinyal-sinyal tertentu adanya kiriman informasi dari sinyal ini akan membantu manusia kembali pada kinerjanya yang hilang 5. memiliki sat anti-peradangan dalam meniran ternyata juga tidak fokus hanya pada sistem imun masih ada keistimewaan lain yang ada dalam meniran salah satunya adalah adanya sat yang membantu sebagai anti-peradangan jadi ketika tubuh Anda mengalami benturan atau terimpeksi dari virus dan bakteri maka pada kondisi biasanya akan menyebabkan radang karena luka tadi jika dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan penyakit yang cukup serius hal ini tidak berlaku pada Anda yang rajin mengkonsumsi tanaman meniran sebab dalam tanaman ini memiliki sat anti-peradangan jadi ketika tubuh mengalami sakit langsung sigap untuk segera mengobati diri sendiri 6. mengatasi rasa nyeri berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Brazil menyebutkan bahwa terdapat beberapa mempaat dari tanaman meniran sebab tanaman ini ternyata mampu menunjukkan berbagai jenis senyawa yang terisolasi dari tanaman genus pilangtus beberapa sat yang bisa bekerja dengan baik misalnya pelaponoid yang didalamnya termasuk guersetin dan rutin tanin misalnya adalah geranin dan purosin benzenoid misalnya adalah etil dan metil gelat dan pitosterol berkaset baik untuk tubuh salah satunya adalah meredakan rasa nyeri pada tubuh 7. baik untuk penderita penyakit gula atau diabetes memang penderita penyakit gula sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi makanannya masalah nasi mereka sangat komplain masalah pembuatan minum mereka juga komplain sebab jika salah sedikit saja menakar gula dalam makanan dan minumannya masalah yang ada malah bertambah gawat karena kadar kalori dan gula yang ada dalam darah bisa naik tapi dengan mengkonsumsi tablet meniran secara teratur membawa hasil yang baik salah satunya adalah penderita mengalami penurunan darah serta kadar gulanya secara signifikan hal ini menjadi kabar yang baik bagi para penderita 8. mengatasi masalah hipertensi atau tekanan darah tinggi bagi anda yang memiliki masalah tekanan darah memang sedikit memusingkan kepala pasalnya masalah darah adalah salah satu masalah yang cukup pelik dan susah untuk disembuhkan jika tidak karena darah tinggi darah rendah pun juga boleh keduanya memang tidak baik untuk tubuh karena berpotensi untuk memicu adanya penyakit lain yang nilainya lebih serius namun jangan khawatir karena mampat dan meniran ternyata mampu bekerja dalam hal menurunkan masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi hal ini sudah diteliti pada orang-orang yang menderita hipertensi ternyata memberikan hasil yang signifikan sembilan mencegah terjadinya ketidakseimbangan kimia tubuh manusia memiliki berbagai jenis sarap dan juga sat kimiawi pada tubuhnya makanya kadang terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuhnya hal ini bisa menjadikan metabolisme dalam tubuh tidak berjalan sesuai dengan mestinya padahal ini bisa menjadi pertanda buruk misalnya seperti muda terseran penyakit salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi daun meniran di dalamnya terdapat sat yang mampu menghambat sat asam elagik atau sat yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh ini sehingga hal ini akan baik bagi tubuh bahkan bisa berpotensi untuk melindungi sarap bagian ini juga sering disebut sebagai sistem kekebalan stimulator sepuluh mengobati radang sendi meniran memang baik untuk dikonsumsi oleh semua usia baik itu anak-anak sampai dengan orang dewasa apalagi bagi para manula yang biasanya menguluhkan penyakit sendi seperti radang sendi dan nyeri pada punggunya cobalah untuk mengkonsumsi tanaman meniran sebab di dalamnya terdapat senyawa di bengkil buti ralaton saat ini mampu berguna sebagai salah satu sat anti implamasi nah demikianlah manfaat dan meniran bagi kesehatan tubuh selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.